Oke guys, kembali lagi bersama saya di konten Hunter Picture Disini kita akan membahas mengenai Shutterstock lagi ya Setelah sekian lama tidak membahas mengenai foto yang di upload di microstock Nah disini saya akan membuatkan tutorial Bagaimana mengupload atau submit foto makanan di Shutterstock Nah ini lihat disini foto makanan semua ya Walaupun disini yang bawah ini ada yang bukan makanan Ya kita yang upload makanan saja Nah untuk disini itu saya itu tadi sudah membuat deskripsinya Nah kita dapat lihat disamping ini Disbelah kanan Nah disini kita lihat disini pertama image tipe Harus kita pilih foto Dan disini penggunaannya untuk komersial Jangan editorial Lalu untuk deskripsinya Kita buat seperti ini Nah ini untuk makanan sarapan Pagi dengan nasi dan Ini itu nugget Sama terong Coba kita translate Kita lihat Nah seperti ini kira-kira untuk deskripsinya ya Nah makanan sarapan dengan nasi Nugget dan sayur terong yang enak Nah begitu saya deskripsinya Lalu disini ada kategori Nah untuk kategori satu itu Saya pilih food and drink Nah kenapa food and drink Karena disini itu makanan ya Nah terus disini untuk kategori kedua Saya buat itu yaitu health care and medical Nah disini karena kita lihat disini untuk kesehatan Sarapan kan untuk kesehatan Jadi untuk kesehatan Untuk lokasi sendiri kita dapat menetapkan Terserah dimana kalian fotonya Kalau saya fotonya di rumah saya Di Lampung Selatan Nah kita pilih Lampung Selatan Lalu untuk ini Keyword Nah kita keyword maksimalkan 50 Nah jika kita lihat disini kan baru Ada 30 Nah 30 ini dari mana 30 ini rekomendasi dari Sutterstock sendiri Nah Lalu kita pilih ini Find keyword Kita pilih disini Nah sudah mudah sekali ya sekarang Jika di HP itu berbeda Nah kita pilih ini yang mana Yang sesuai dengan foto kita Jika tidak ada yang sama persis ya Pilih yang Hampir menyerupai gitu lah Makanan-makanan aja ya Makanan sehat gitu Nah kita pilih 3 Nanti baru kita Seleksi keywordnya Ini seperti sayur-sayur apa ini Bukan Tapi kita pilih yang lain Jika tidak ada Yang ingin kalian pilih Kalian tulis aja disini Nasi Apa ini Nasi Nugget Terong Nasi terong aja Nasi terong itu Bahasa Inggrisnya apa ya Coba kita lihat Nasi terong Nasi terong Kita inggriskan dahulu Lalu disini Kita Taruh disini Kita pastikan Nah kita cari Disini pasti keluar nanti Setelah disini ditemukan Dengan kata kunci ini Kita pilih 3 ya 3 itu Ini 1 Sudah Lalu pilih 2 Ini 3 Nampaknya ada yang jual roti Oke biarkan saja Disini kita sudah pilih 3 Lalu ini muncul ya Keyword suggestionnya Nah setelah ini muncul Kita pilih Race Terus ini Eggplant Ini kita pilih Ini Harusnya di klik itu langsung muncul disini Tetapi karena Sinyalnya lemot Jadi agak lama Healthy food Terus ini makanan diet Breakfast Kita pilih-pilih yang sesuai dengan Kata kunci Nanti untuk di pencariannya Orang Yang Apa ya Familiar saja kita cari Jika disini kita cari 3 ini belum penuh Belum penuh 50 Maka kita cari lagi Dengan clear ini Atau kita bisa tambahkan lagi Tetapi kalau saya Diclearkan saja Lalu kita cari Foto yang lain Seperti Foto-foto yang lain itu Ini bisa Lalu Lalu Lagi yang sesuai saja Yang seperti Seperti inilah fotonya Yang mirip foto-foto ini Seperti itu Lalu kita pilih Oh sama saja ini Seperti tadi Tapi kita ada yang berbeda Nah disini Kita pilih Kita pilih Yang ini Ini 41 Dan Lalu kita pilih mana lagi ya Restoran Jika Sudah terisi penuh Ini ya Nah ini Keywordnya sudah terisi penuh Nah kita itu dapat Mengeklik yang Ini ya Yang ini Attack to select Nah Sebelum itu Kita itu Disini Lihat-lihat dulu Ada enggak yang tidak sesuai Nah kalau tidak sesuai Itu dihapus Kalau sudah sesuai Ya kita Langsung saja Ke Sini Ke attack To select Kata kunci Terus semuanya Sudah terisi Nah kalian itu Sebenarnya Tinggal Klik submit saja Ini klik submit Langsung Tersubmit Nah tetapi Jika kalian tidak ingin Langsung atau Kalian ingin Ke semuanya Nah Di copy dulu ini Kalian Klik ini Klik ini Klik ini Klik find Keyword ini Lalu kalian copy Kita tunggu dulu Loadingnya Klik copy ini Lalu kita Attack to select Setelah itu Kita ini Save dulu ya Ini save dulu Sudah di save Oke Ini kan ada tulisannya Nah tadi Sekarang kita pilih Select Yang ini aja Yang belum ada isinya Kita select ini Ini kita select Select Kita pilih yang belum ada isinya ini Untuk di Berikan Keyword Nah Sedikit lama Karena Kendala sinyal Nah setelah di select semua Kan disini jadinya seperti ini Keywordnya Kita langsung saja Pastikan semua Kita klik enter Kita klik enter Nah disini otomatis semuanya Langsung terisi Nah jika kalian ingin mengisinya sendiri manual Ya tidak apa-apa Nah disini Kita kategorinya itu untuk semuanya Nah disini kita pilih seperti tadi saja Yaitu berada pada food and drink Lalu kategori kedua yaitu kesehatan health Oke Nah disini kita pilih lampung selatan Nah seperti ini Tinggal kalian submit sebenarnya Tapi kalau kalian ingin Diganti kata kuncinya Atau ditambahkan Ininya nanti Ini kan multiple Deskripsi Nah kalau kalian ingin tambahkan deskripsi Ya silahkan Apa Tapi disini Langsung saja submit Jika kalian ingin submit Nah disini saya ingin Kopas dulu Ininya Ini sudah semua Kita ini Ctrl A Ctrl C Lalu kita pilih Ke yang tadi Saya lupa tadi yang mana saja Udah yang penting Langsung saja Kita pilih Memang sedikit lama karena sinyal Kita pilih ini multiple Langsung ctrl faster Nah jika sudah seperti ini Kalian bisa Klik ke save dulu Jika ingin satu-satu uploadnya Atau jika ingin semuanya di upload Juga bisa Tetapi Jika semua di upload itu Rawan not approve Menurut saya Apa ya Kena reject Similar Yang pertama Lalu yang kedua itu Kena reject Not approve itu Di noise Sama not focus Gitu Ini rejectnya pasti gitu Kalau di upload semua Nah disini Saya akan mengupload Dua-dua saja Dua dulu Untuk biar di review Lalu dua lagi Agar di review lagi Baru kita upload lagi Upload lagi Begitu Jangan langsung semua Plug Nanti Nggak Not approve Nah kita upload Dulu ini Oh ini ternyata Tadi ada yang Yang atas ini Kita belum berikan Keyword Sedang menyeluruh Nah Disini Sudah di upload Ya Dalam Nggak apa-apa Kita lihat Disini Sudah Terapload Sudah tersubmit Nah Mungkin Begitu ya Tutorial dari saya Atau Mungkin Cukup sekian Tutorial dari saya Tentang Mengupload Foto makanan Di shutterstock Bagi kalian yang Suka dengan konten saya Silahkan Subscribe Comment Dan like Oke teman-teman Semangat Mencari dolar Sampai jumpa Sampai jumpa Bagi kalian Sampai jumpa Terima kasih.